Kepolisian Resort Kota Banjermasin melalui Satras Krim tengah menyelidiki kasus video viral seorang laki-laki yang melakukan aksi tasenonoh di depan Universitas Lampu Mangkurat Banjermasin yang belum lama tadi tersebar di Jagatmaya. Lelaki yang diduga merupakan pekerja pemerintahan tersebut kini tengah dilacak keberadaannya. Polisi juga tengah mendalami motif dan latar belakang tindakan unjuk lamin yang bersangkutan. Kasat Reskrim Polresa Banjermasin, Kompol Thomas Afrian menyebut PYK juga telah mengantongi identitas nomor polisi kendara bermotor yang digunakan terduka. Ketika terkait dengan video viral yang beredar di sosmed, ada seorang laki-laki menunjukkan kemaluannya atau kelaminnya ya. Betul itu sudah kita klarifikasi. Betul ada di wilayah Banjermasin, di seputaran WLM itu tuh, di jalan Hasan Basri ya. Ya, Hasan Basri. Haji Hasan Basri disitu. Namun tindak rencana apa, tindak lanjut dari teman-teman penyelidik masih dalam kegiatan penyelidikan. Untuk mengungkap motifnya seperti apa. Kalau motifnya kan jelas nih, mengeluarkan. Tapi motifnya ini kita nggak tahu. Dari nopol yang ada sudah. Sementara polisi juga menaruh perhatian khusus terhadap si pembuat dan penyebar video, yang mana ia pun juga berpotensi terancam melanggar undang-undang ITE. Nina Megesari, Duta TV Banjermasin. Selamat menikmati.